sebelah sana kita lihat yang kita menggunakan kaya bas ada yang masih segar juga jangan lupa like comment dan subscribe ya di tuta petani sukses untuk petani Indonesia Alhamdulillah usia 30 hari diguyur hujan setelah beberapa hari cuman grimis mendung panas dua hari ya ekstrim sekali panasnya di usia 30 hari saya akan melakukan penyemprotan masih biasa saya masih menggunakan untuk penanggulangan ulat dan penggerek batang ataupun mereng saya menggunakan produk dari UPL masih sama ya seperti di usia 20 HST kemarin dengan merek dagangnya Larviron ini untuk dosisnya 250 mili satu botol ini dan kemudian untuk pemberian dalam 16-17 liter per tangki itu kurang lebih di 10-15 mili tergantung dari tingkat penyerangan dari hama itu sendiri untuk nutrisi sendiri di usia 30 HST saya menggunakan ultradap yaitu dengan kandungannya untuk nitrogennya ini 12 pospat ataupun pospornya itu 60% tujuan saya menggunakan ini agar tanaman kita jagung kita ini batangnya kuat dan akarnya pun kuat itu tujuannya karena saya lihat kemarin di tempat saya ini banyak sekali tanaman jagung yang mengalamin rebah dan untuk usia yang 10 HST kemarin dan 20 HST saya menggunakan profit merek dagangnya dengan kandungan unsur nitrogennya yang paling tinggi dan disini saya ada sisa bekas tanaman terong yaitu kalsium kalsium ini murah ya teman-teman mau menggunakan apapun monggo nggak dikasih kalsium pun nggak apa-apa tapi kalau memang punya ya dikasih pun nggak masalah karena kandungan kalsium ini untuk memperkuat batang juga di usia 30 HST ini kalau mau melakukan pemupukan silahkan melakukan pemupukan cuman di tempat saya kemarin kita sudah melakukan pemupukan yang kedua kali di usia 25 HST ya ketika kita melakukan pemupukan malah belum ada hujan tapi sekarang udah dikuir hujan Alhamdulillah oke kita singkat aja ya untuk pengolahan ataupun pengaplikasian untuk ketiga jenis insektisida, nutrisi, dan kalsium ini kita langsung melakukan penyemprotan langsung sangat panas ya di jam setengah 4 sore ini lumayan panas ya dan disini ya teman-teman untuk pertumbuhan masih kurang karena selisih 4 hari dari yang disini ini bibit dari sumo kalau yang ini masih BC 2 kita pindah di sini ya teman-teman ya bekas tanaman terong dahulu disini sudah besar-besar mantap Alhamdulillah kalau untuk ulat tidak ada di sini tidak ada di sini sama seperti yang tadi 1% ya untuk tingkat penyerangannya karena kenapa? kita rutin interval kita kemarin di 10 hari sekali untuk pengendalian ulatnya mantap 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 penyemprotan dengan insektisida ataupun dengan pesticida ataupun herbicida usahakan memang kita menggunakan masker safety untuk mencegah pernafasan kita hari ini Alhamdulillah sore masih mendung masih mantap ya habis panas kemudian mendung aduh nempel semua aduh clip-on saya yang Bireles lagi rusak mantap 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 uh panas keringat mengucur mantap bergelantungan Birelesnya uh mantap usia 30 HST jos ini mulai banyak sekali untuk hamanya kalau untuk serangan ulatnya ya dikatakan hanya 1% nih orangnya nih pada perterbangan nih leper tuh ini untuk saya coba untuk mengendalikan menggunakan laviron produk dari UPL mudah-mudahan masih bisa ya kalau memang tidak mampu kita bisa menggunakan produk lain untuk produk UPL sendiri ini saya sudah menggunakan beberapa kali kalau untuk pengendalian ulat di tanaman jagung kakao penggere batang pada tanaman kakao itu pun sangat ampuh dan sangat bagus cuacanya sore malah panas panas lihat sampahnya teman-teman jadi usahakan ya teman-teman interval untuk pengendalian hama dan penyakit ini ini lebih dipercepat lagi 5-7 hari ketika cuaca panas hama ini paling suka menyerang pada tanaman kita entah tanaman apapun lah tapi ketika curah hujan tinggi hama ini akan jarang menyerang tapi lebih banyak husarium ataupun jamur yang menyerang pada tanaman harus kita pahami betul ya karena cuaca ini juga berpengaruh pada tingkat penyerangan hama ataupun penyakit nih teman-teman hanya beberapa saja yang terserang untuk ulatnya hanya sekitar 1% tadi kita sudah keliling alhamdulillah bagus jadi ketika kita menggunakan sektisida untuk pengendalian hama itu tetap saya mix dengan nutrisi itu pasti nutrisi apapun itu pun tergantung dari tanaman kita tanaman kita masa pertumbuhan kita mencari pupuk yang unsur nitrogen dan P itu tinggi tapi ketika tanaman kita sudah mulai pembuahan kita usahakan unsur P dan K tinggi dan kali ini saya memang menggunakan ultradap tujuan saya karena banyak yang rebah biar akar dan batang tanaman jagung ini lebih kuat menopang badannya kalau yang bule tidak ada teman-teman ini bukan bule ini kemarin kena dari herbicida ini teman-teman informasi ini lahan saya yang kemarin sebelah sini saya menggunakan pembersihan gulma ini menggunakan herbicida kontak banyak yang mati ya baru berapa hari 4 hari rumputnya juga sudah ada sudah layu sebelah sana kita lihat yang kita menggunakan kayak bas ada yang masih segar juga dan ada juga yang mulai layu mulai terlihat kalau yang segar ini tidak kena semprot kemarin karena untuk herbicida kayak bas ini dia hampir mirip sistemik dia sedikit lambat cara membunuh gulma alhamdulillah ini bersih semua ini contohnya ini hasil dari kayak bas 4 hari ini sudah terlihat bagus mantap dan disini ya teman-teman di lahan saya ini dengan yang tadi selisih kurang lebih di 2 hari dan pertumbuhannya pun luar biasa disini juga tidak terserang oleh hayam yang kemarin rebah sudah berdiri semua kita lakukan penimbunan dan yang seperti ini ya ada 2 1 dan 3 kalau yang 3 ini saya cabut ketika ada 2 juga yang pertumbuhannya kurang tetap saya cabut kalau disini rata-rata ada 2 semua untuk 1 lubangnya ini untuk pemupuannya memang wajib dan ekstra disini ya penambahan nutrisinya karena dalam 1 lubang ada 2 kebanyakan 2-2 kalau yang jelek di sebelah sana itu ya itu yang teduh jelek kemudian disana juga jelek sama persis waktu kita tanam tanaman terong jelek-jelek karena teduh lihat teman-teman ini 2 2 ini 1 ini tidak bakal dia mau ngangkat ya mau dibuang monggo tidak monggo kalau saya seperti ini harusnya saya buang sayang sebenarnya tapi dia kalah naungan papayanya juga jadi kurang kalau untuk tingkat bule alhamdulillah 1% juga ada tadi saya nemu cuma 2 dalam satu lahan ini mantep ya alhamdulillah oke teman-teman semoga bisa bermanfaat teknik kita pemberian nutrisi untuk tanaman jagung dan pengendalian hama ulat dengan insektisida saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantep 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 alhamdulillah andalan saya cuma 2 tempat tempat ini ya teman-teman yang lain jelek-jelek ini ada tanaman alpukat juga biasa di belakang rumah ya pekarangan kalau yang tadi di sebelah sana tuh kelihatan ada rumahnya malah sebelah sini yang kurang bagus pertumbuhannya karena teduh ya ada pohon rambutan tuh itu ada pohon sawit belakang rumah ini sukses untuk petani Indonesia ya salam dari petani Lampung Timur Duta Petani